Halo teman-teman, jumpa lagi di Santos TV dan pada video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone dari Samsung ya yaitu Galaxy S20 FE Snapdragon ini pertama kali saya unboxing HP Samsung sekaligus di channel ini juga ya pertama kali saya membahas smartphone dari Samsung dimana sebelum-sebelumnya kita memang seringnya membahas smartphone-smartphone dari Sony Xperia dan juga Google Pixel ya dan kali ini saya tertarik dengan Galaxy S20 FE ini karena ini adalah smartphone yang sebenarnya udah rilis tahun lalu ya di 2020 tapi di Indonesia dulu itu masuknya yang versi Exynos nah di pertengahan 2021 ini ternyata Samsung masukin yang versi Snapdragon-nya dimana Samsung Galaxy S20 FE ini pakai Snapdragon 865 dan kemarin saya lihat harganya itu ternyata cukup kompetitif dan saya rasa masih sangat worth it yaitu di harga Rp 699 alias Rp 7 juta kurang lebih kita dapat Galaxy S20 FE yang varian 128GB RAM 8GB dan kemarin ini kita beli, ini saya beli ya beli offline ya karena Samsung kan jadi nggak perlu online karena di outlet-outlet di kota-kota terdekat kita mungkin banyak yang menyediain ini kemarin kita dapat di Solo Square saya dapat di Samsung-nya langsung di outlet-nya Samsung di Solo Square salah satu mall di kota Solo kemarin saya beli S20 FE dan ternyata dapat bonus speaker bluetooth nah disini kita akan coba unboxing dan first impression ya mengenai Samsung Galaxy S20 FE ini seperti apa barangnya so langsung aja ini dia oke ini dia ini kemarin kita beli langsung di outlet-nya Samsung ya jadi ini saya beli offline dan ini dia Galaxy S20 FE dan kemarin kita dapat bonus speaker bluetooth speaker bluetooth wonderboom 2 ini kalau beli itu kurang lebih Rp 700 ribuan jadi kita kemarin itu harga Rp 699 atau Rp 7 juta kurang Rp 1 ribu dapat S20 FE dan juga bonus speaker wonderboom 2 ini yang varian 128GB ya oke kita singkirkan ini aja kita langsung unboxing ke smartphone-nya oke seperti inilah tampilan box dari Galaxy S20 FE ini ada motif-motifnya kayak gini ya kalau kelihatan S20 warna hijau hijau muda hijau kayak ginilah Samsung Galaxy S20 FE dan disini ini adalah yang versi Snapdragon dimana disini ada keterangannya ya jadi kalau yang Snapdragon itu SMG780G nah ini yang jadi penanda di boxnya adalah huruf G nya ini kalau yang Exynos ini adalah F jadi kalian pastiin aja kalau yang Snapdragon itu kodenya G belakangnya dan ini kita dapat yang 128GB RAM 8GB dan warna Cloud Mint ya alias warna hijau ini resmi ya jadi di harga segini itu kita dapat HP level flagship nya Samsung dengan prosesor Snapdragon 865 dan langsung aja kita buka oke oh iya lupa ternyata di boxnya sini ada ada ini kotaknya lagi kayak gini Samsung kita dapat SIM tray ejector kita cobot dulu nanti buat ngecek kemudian di dalamnya kita akan dapat apa lagi ya kita lihat kita akan dapat panduan singkat panduan singkat seperti ini bahasa Indonesia quick start guide bahasa inggrisnya oke kemudian oke gak ada casing ternyata kita gak dapat softcase lanjut ini dia smartphone nya Galaxy S20 FE kita kesampingkan dulu aja ya kemudian kita akan dapat charger kepala charger kita dapat kepala charger dengan maksimal output 15W sedangkan HP nya ini maksimal bisa sampai 25W ya 25W untuk fast charging nya cuman kepala charger yang disertakan cuma 15W kemudian kita akan dapat kabel data USB Type-C seperti biasa oke dan udah gak ada apa-apa lagi oke lanjut kita ke smartphone nya aja langsung aja ini dia Galaxy S20 FE snapdragon version ya oke kita keletek dulu ya plastiknya ini dia mari kita keletek wow ini kita keletek juga aja oke bagian belakang nya seperti ini warna min ya warna hijau-hijau kayak gini kemarin sebenarnya saya milih pengennya sih milih warna yang lain cuman karena tinggal ini yaudah ini aja oke dan kita lihat dulu side by side sisi persisi dari smartphone nya ini pertama kita lihat dari sini dulu bagian kiri gak ada apa-apa kosongan kemudian bagian atas ada slot sim card dan juga lubang microphone kita lihat ini slot nya seperti apa ini harusnya sih dual sim ya ini dual sim dual sim tapi hybrid ya jadi dual sim hybrid dengan micro SD oke fine ini frame nya metal kemudian bagian sini ada tombol power dan juga tombol volume bagian bawah ada lubang microphone USB type C port dan juga lubang speaker oke dan bagian belakang nya kayak gini ini ini plastik cuman lumayan solid dan finishing nya juga apa ya mid jadi gak gak yang meninggalkan sidik jari alias gak glossy saya cukup suka dan cukup keset gak terlalu licin kalau gini seperti ini bagian sini ada tulisan Samsung dan disini ada modul kameranya jujur aja modul kameranya sih biasa aja ya ini mirip Galaxy A series cuman sih no problem ini punya 3 buah kamera kamera utamanya 12MP kamera ultrawide nya 12MP episode juga kemudian kamera tele nya 8MP ditemani single LED flash dan yang saya suka kameranya ini adalah untuk kamera utamanya itu kurang lebih dia pakai sensor yang sama persis dengan yang ada di S20 yang biasa ya jadi harusnya sih bagus oke bagian depannya seperti ini dan langsung aja mari kita nyalakan dimana ini pakai kamera yang ada di tengah gini kita nyalakan langsung aja Galaxy S20 FE ini dia S20 FE Snapdragon ya jadi yang bikin saya tertarik dengan ini adalah prosesor Snapdragon nya dia pakai Snapdragon 865 yang mana prosesor ini masih sangat apa ya sangat oke banget lah karena dia punya performa yang kenceng cuman dari efisiensi dan juga stabilitas dan juga suhunya termasuk lebih adem dibanding 888 oke ini dia tampilan awalnya dan saya pertama lihat tentu saja layarnya ya wow super AMOLED dan memang beda sih super AMOLED nya Samsung berasa berasa apa ya warnanya itu nyenangin banget ini layarnya punya bentang 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan rasio 20 banding 9 dan untuk kesan pertama dipegang ini HP nya punya bobot 190 gram jadi dibilang berat juga enggak dibilang ringan juga enggak terlalu jadi ya sedangkan aja kemudian untuk feel di tangan sih ini dibilang compact juga enggak juga ini standar HP sekarang ini ya karena dia punya bentang layar di 6,5 inci jadi enggak bisa dikatakan compact kalau besar sih lumayan besar cuman ya standar HP sekarang memang segini semua kemudian untuk ukuran bezel memang bagian bagian bawah masih sedikit agak tebal jadi enggak yang benar-benar simetris cuman oke sih no problem masih cukup keren lanjut kemudian saya ingin lihat di bagian apa ya layar kemudian pengaturan kita ke bagian settingan layar oh iya untuk layarnya ini udah pake refresh rate di 120Hz jadi udah kekinian banget kemudian kita lihat di tentang ponsel kita lihat untuk detailnya Galaxy S20 FE nah ini pake One UI versi 3.1 versi Androidnya 11 keamanannya udah 1 Agustus 2021 jadi udah kekinian banget dan ini level flagship ya masih level flagship ini S20 FE ini lalu kita lihat untuk penyimpanannya dia 128GB sudah terpakai 26GB kurang lebih untuk layar ya ini berasa banget kalau Samsung dengan Super AMOLED warnanya itu pekat banget bisa dilihat dia pake One UI saya pertama kali nyobain HP Samsung ini One UI lanjut kita coba kamera ya sekilas aja oke seperti ini kameranya kita foto ini aja tadi oke ini yang normal kemudian ada ultrawide wow dan ada tele telenya tiga kali ya tiga kali optical zoom kemudian untuk video kita cek untuk kamera utama bisa sampai 4K 60fps 4K 60fps ya mantap kemudian seperti ini tampilannya ultrawide tele oke nanti untuk detailnya saya akan bikinin di video reviewnya aja ya jadi nantikan aja review dari S20 FE ini oke kurang lebih seperti itu saya masih penasaran dengan prosesor Snapdragon 865 saya akan coba download aplikasi CPU reader ya CPU aplikasi untuk menampilkan spek itu saya akan coba download oke ini saya udah download AIDA64 ya kita coba speknya untuk CPU oke bener ya ini pakai Qualcomm Snapdragon 865 7nm oke kurang lebih gitu dulu aja ya review atau unboxing singkat kali ini nantikan detail reviewnya di video selanjutnya kalau masih ada pertanyaan tulis aja di komentar jangan lupa like share and subscribe terima kasih dan sampai jumpa bye-bye Galaxy S20 FE